Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sabar-sabar teman-teman, semoga dalam keadaan saat ini. Kali ini kita akan menuliskan tutorial kita yang sebelumnya. Sekarang kita akan memperolehkan bagaimana scan idle atau bisa disebut zombie scan di FNAP. Langsung saja kita tapakkan. Di sini kita untuk men-scan idle, perintahnya min S scan I. Di I-nya ini besar. Kita contoh sami ya. Cuman kita contohkan di terminal dulu. Misalnya, 192 192 next warning and we can use min.pn to prevent things from the blue IP jadi kita disuruh in 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 ini yang 13172 nanti ininya oke kita lihat ya teman-teman disini ada berarti yang di IP ini dia ada segini ya punya VMware MAC nya ada coba kita buka disini benar gak yang alamat ini ini yang terbuka-terbukanya code nya coba yang X 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 21 open 21 22 23 sama sama jadi kita bisa men-zombie disitu ya sama ya bisa men-zombie api yang ini dengan kita melintasasikan ke sini ke IT yang ini itu coba kita lihat yang 128 lihat ya ini tambahan juga ya dengan yang tadi yang 132 ini banyak banget karena ini yang ini sedikit nih yang 128 Coba kita lihat yang ini ngomong-ngomong ngomong-ngomong ss atum lapan selain ini lalu 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 eh bener ya yang kemarin cuma ada gak kan ya sama itu untuk either scan bisa sudah kita menggunakan coba kita menggunakan misalnya slot slotnya 3 yang 1,3,2 biar gak terlalu banyak menubah 2,3,2,8 ini yang top partnya kita bisa misalnya pakai apa peninta listen biar kita lihat listennya ini no response respon kita lihat yang 2,2,8 disini listennya tidak ada ip, id nya yang berubah ini tidak ada ip, id nya yang berubah ini tidak ada ip, id nya kadang-kadang ada ip nya yang bisa dirubah itu yang itu yang 12,8 12,9 kita lihat sama ip, id, change nah ini berubah ya kalau benar ip, id, change jadi dia bisa ada kalau misalnya scan masih bisa oke 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 untuk jump di scan atau either scan di n mudah-mudahan bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan depannya dan masuk ke channel yang ada di deskripsi terima kasih kalian telah mendukung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh